Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Iya Wah, makin greget dan sengit Pertarungan otomotif di tanah air Karena hal ini telah dipastikan Bahwa besok atau tinggal satu hari lagi Akan ada mobil baru di Indonesia Iya, berbeda Dari saat pandemi Tahun ini banyak pabrikan otomotif Yang gencar meluncurkan produk terkini mereka Di Indonesia Seperti yang bakal dilakukan oleh Daihatsu Yang segera akan menghadirkan mobil baru Dan kepastian ini telah bocor Dengan surat undangan Daihatsu Yang telah diberikan kepada beberapa media Pada 5 Juni lalu Adapun kendaraan program 4 tersebut Akan dibuka selubungnya pada hari Kamis 8 Juni mendatang di kawasan Jakarta Utara Namun sampai saat ini PT Astra Daihatsu Motor Masih menutup rapat informasi Terkait mobil yang akan mereka luncurkan Pada esok hari Termasuk apakah model baru Atau versi pembaruan Dari yang sudah ada sebelumnya Namun sebagai informasi Ada beberapa mobil Daihatsu Yang sudah cukup lama Tidak mendapat penyegaran Salah satunya yaitu Daihatsu Terios Kendaraan SUV Yang dikenal tangguh Dan dapat melintas Di berbagai medan Terakhir kali Model tersebut diberikan fitur baru Pada tahun 2021 Yaitu Aiko Idol Yang fungsinya Untuk menghemat pemakaian bahan bakar Dari mesin 4 silinder berkapasitas 1500 cc yang terpasang Cara kerjanya cukup sederhana Yaitu Saat pengemudi Menginjak pedal rem Hingga All new Daihatsu Terios Benar-benar berhenti Lalu beberapa detik kemudian Sistem akan mematikan mesin Lalu Model lain Yang terakhir kali Mendapatkan penyegaran Di tahun 2014 Yaitu Daihatsu Luxio Yang masuk ke dalam segmen MPV Dan menjadi versi mewah Dari Grand Max Dan juga Belum lama ini Sempat beredar informasi Bahwa ADM Berencana menghadirkan Rocky Hybrid Di tenah air Dan Konsumsi bensinnya Dari gadang-gadang Dapat menembus angka Lebih dari 20 km per liter Dan Bocoran terakhir adalah Munculnya Sedan baru Daihatsu Di daftar hak cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Mobil ini merupakan Mobil sedang pertama Daihatsu Yang dihadirkan di Indonesia Setelah sekian lama Mereka berhenti Memasarkan jenis tersebut Uniknya Rancangan Dari mobil sedang baru itu Juga belum pernah dibuat sebelumnya All Daihatsu Yang dimana Menjadikannya Sebagai yang pertama Di dunia Wah Jangan-jangan Bisa jadi Mobil sedang Daihatsu ini Yang akan diruncurkan di Indonesia ya Kalau bentar mobil ini Tentu Ini dapat menjadi Mobil sejuta umat Daihatsu Karena Selain modelnya mewah Futuristik Bantul harganya Murah juga loh Nah buat teman-teman yang belum tau Gimana sih Detail design Baik eksterior Maupun interior Dan pecoran harga Dari mobil sedang Daihatsu ini Oke Langsung kami share infonya Di video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal design Jika terbukti Mobil DNF Yang akan diluncurkan oleh Daihatsu Maka Mobil ini Merupakan Modal sedang pertama Dari Daihatsu Di Indonesia Dan Merupakan Mobil sedan Yang berkapasitas 5 penumpang Oke Bicara mengenai design Mobil ini Mengusung konsep Futuristik And luxury design Daihatsu DNF sedan Hadir Dengan tampilan luar Yang futuristik Dan aerodinamis Yang dibalut Dengan warna merah Metallic Dan ornamen hitam Serta desain bodi Yang aerodinamis Yang membuat mobil ini Selain terlihat futuristik Juga terlihat sporty Mobil ini memiliki Desain lampu depan Dan belakang yang sipit Serta Daihatsu running lamp Atau DRL Yang unik Yang membuat mobil ini Semakin terlihat agresif Lalu Pada sisi pintu Kendaraan ini juga Dibekali Dengan pintu poros belakang Atau lebih dikenal Dengan suicide door type Yang dimana Desain ini Dapat memberikan Ruang masuk ke dalam Mobil yang lebih maksimal Ditambah lagi Mobil ini disematkan Velg sebesar 18 inci Dan menjadikan Sedan ini Menjadi lebih berkarakter Wah luar biasa ya Tampilan eksterior Dari mobil sedan Milik Daihatsu ini Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin Mobil ini Memiliki Two tone color Dengan perpaduan warna hitam Dan merah Yang semakin memberikan Nuansa sporty Di dalamnya Pada sisi ruang kemudi Desain dashboard Yang diusung Bertemakan modern Sehingga Semua fiturnya Menggunakan perangkat digital Disertai dengan layar lebar Yang informatif Gak hanya itu Mobil ini hadir Dengan model jok Yang tampil sporty Namun tetap nyaman Serta ada juga Panoramic roof Di atas kabin Yang semakin menjadikan Pengendara mobil ini Lebih nyaman Sembari Menikmati pemandangan alam Di luar Wah luar biasa ya Desain eksterior Dan interior Dari mobil sedan Daihatsu ini Namun sayangnya Untuk bocoran future Serta performa Dan harga Mengenai Mobil sedan ini Belum tersedia Namun mengenai Bandrol harganya Daihatsu Dikenal dengan pabrikan Yang memiliki bandrol Cukup terjangkau Di Indonesia Sehingga Diprediksi Mobil sedan baru Dari Daihatsu ini Harganya Tidak akan melebihi Harga dari Toyota Vios Yang dijual di Indonesia Sebagai informasi Harga Toyota Vios Yang dijual di Indonesia Yaitu Dibandrol Seharga 314.900.000 rupiah Sehingga Mobil sedan Daihatsu ini Kemungkinan akan Dipasarkan Di bawah harga itu Atau sekitar 200 jutaan Gimana nih kira-kira Teman-teman Berminat gak Dengan mobil sedan Dari Daihatsu ini Kira-kira Teman-teman Lebih pilih ini Atau pilih mobil sedan Pilih Toyota Seperti Vios Atau sedan dari Honda Yaitu Honda City Atau Civic Sedan Tapi kalau Civic Si kelasnya Mungkin berbeda ya Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Terima kasih telah-kira Terima kasih telah-kira Terima kasih telah-kira Terima kasih telah-kira Update Untuk model Spesifiksi dan harga Mobil sedan baru Dari Daihatsu Oke masih belum menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video